Intro Halo Sobat Brandly Kita akan belajar lagi tentang biologi sebagai ilmu diketahui gambar iklan mengenai minyak kemiri dan manfaatnya yang ditanyakan adalah susunlah sebuah rencana penelitian untuk menguji hasil dari minyak tersebut yuk kita jawab bersama-sama panjangan penelitian merupakan suatu kerangka atau sketsa yang didesain oleh peneliti sebagai rencana penelitian yang diajukan untuk melakukan suatu penelitian terdapat kerangka secara umum yang digunakan yaitu yang pertama adalah judul penelitian judul penelitian judul penelitian yang sesuai dengan soal di atas yaitu mengenai minyak kemiri dan manfaatnya adalah pengaruh penggunaan minyak penelitian terhadap rambut terhadap rambut kemudian yang kedua yaitu kerangkanya adalah rumusan masalah rumusan masalah rumusan masalah yang cocok untuk permasalahan mengenai minyak kemiri dan manfaatnya adalah penggunaan minyak kemiri memiliki pengaruh terhadap rambut yang ketiga yaitu tujuan dan manfaat penelitian tujuan dan manfaat penelitian yang sesuai yaitu mengetahui manfaat minyak kemiri terhadap rambut selanjutnya selanjutnya yang keempat yaitu populasi dan sampel atau subjek penelitian karena minyak kemiri ini manfaatnya terhadap rambut maka subjek penelitiannya adalah orang yang memiliki masalah rambut selanjutnya yang kelima mengenai metode pengumpulan data metode pengumpulan data ini dilakukan dapat melalui eksperimen atau wawancara terhadap terhadap orang yang memiliki masalah rambut tersebut selanjutnya untuk metode analisis data penulis data sesuatu yang terakhir dapat melalui metode triing angulasi selanjutnya yang terakhir adalah penulisan laporan itu tadi merupakan rancangan penelitian dari iklan minyak kemiri dan manfaatnya terhadap rambut dari judul penelitian yaitu pengaruh penggunaan minyak kemiri terhadap rambut kemudian yang kedua kita menulis rumusan masalah yaitu apa penggunaan minyak kemiri memiliki pengaruh terhadap rambut dan tujuan manfaat penelitian yaitu untuk mengetahui manfaat minyak kemiri terhadap rambut yang keempat adalah subjek penelitian yang dilakukan pada orang yang memiliki masalah rambut yang kelima metode pengumpulan data keenam metode analisis data dan terakhir penulisan laporan terima kasih selamat belajar ya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati